tahu juga semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada pendaftaran sudah ditutup dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai dan ada lagi satu yang disebut independen dan saya tidak termasuk di dalamnya jadi dengan begitu maka sudah final ya bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi pilgub di Jakarta tahun 2024 ini dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan tawaran untuk ikut dalam kontestasi pilgub Jawa Barat kita apresiasi sekali ajakan ini panggilan ini tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat nah saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi pertama saya ingin sampaikan terima kasih terima kasih banyak kepada semuanya yang selama satu setengah tahun ini hampir dua tahun ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur pilpres, pilgub sampai dengan titik ini gak bisa saya sebut satu persatu terlalu banyak tapi yang jelas semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan terasa jadi bermakna dan semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan kita selalu bicara tentang kesetaraan keadilan, kesamaan, kesempatan keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya nah dalam itu juga jadi dua tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan bahasa bahasi jabat tangan dengan penuh rasa sepenuh hati dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya ada yang pelukan ada yang jabat erat ada yang pegang tangan dan semua adalah ungkapan keinginan untuk Indonesia yang lebih baik banyak sekali cerita-cerita dalam interaksi itu yang tidak mungkin terlupakan apalagi kalau lihat teman-teman muda Masya Allah, luar biasa kiprah anak muda di dalam proses kampanye kemarin itu membuat kita makin optimis kenapa makin optimis? karena kita punya stok anak-anak muda yang mau bekerja melampaui sekedar kepentingan dirinya pribadinya ini kita masih di bulan peringatan kemerdekaan ya di bulan kemerdekaan ini kita memperingati perjuangan para pendiri bangsa yang pada waktu itu banyak sekali yang masih muda-muda jadi ketika lihat anak-anak muda yang kemarin terlibat rasanya dan makin yakin kita masih punya stok pejuang yang amat banyak pejuang yang akan membawa Indonesia menjadi lebih adil lebih baik buat semuanya jadi perjalanan ini memberikan optimisme yang sangat besar dan rasa optimisme ini makin tumbuh melihat berbagai elemen masyarakat sejak minggu lalu yang turun langsung mengawal keputusan MK dan mendorong tegaknya amanat reformasi yang memang kenyataannya ini sayangnya ini banyak dihadapi dengan cara yang represif represif dan berlebihan anak-anak muda cedera luka di saat mereka datang untuk ikut mengirimkan pesan kami ingin mengawal konstitusi kami ingin meluruskan usaha pembengkokan atas konstitusi dan itu hadapi juga dengan rasa cinta sebagai saudara sebangsa ini sangat disesali dan ini tidak boleh berulang lagi tapi bukan anak muda jangan pernah gentar jangan pernah mundur seolah jadi catatan untuk diceritakan dengan rasa bangga ketika Indonesia konstitusnya terancam maka anak muda tidak diam anak muda terlibat dan banyak juga generasi-generasi lebih senior yang memilih terlibat walaupun secara usia sudah senior dan gerakan ini juga jelas memberikan hasil apa yang terjadi putusan MK tetap tegak DPR dan KPU harus mengikuti dan di banyak daerah ada calon-calon yang diinginkan publik yang tadinya ditutup jalannya kemudian terbuka kenapa? karena elitnya dipaksa oleh konstitusi untuk memberikan jalan dan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas demokrasi dan harapan yang nanti mutu pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia jadi kemudahan yang disediakan oleh MK ini bisa dimanfaatkan walaupun di beberapa daerah juga tidak dimanfaatkan oleh partai-partai merespon aspirasi yang sesungguhnya ada dari masyarakat karena pilkada ini kan pemilihan di tiga daerah yang harusnya mencerminkan aspirasi daerah bukan aspirasi di puncak nasional tapi dalam kenyataannya tidak selalu semua bisa berjalan seperti itu nah gerakan masif mengawal putusan MK di berbagai kota ini juga menunjukkan bahwa tidak benar bila rakyat Indonesia disebut sudah apatis sudah tidak peduli pada konstitusi demokrasi nope sama sekali tidak harapan itu menyala harapan itu menyala terang dan insyaallah makin terang dan terangnya harapan ini harus terus kita jaga kita besarkan sama-sama nah hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa takdir Allah Tuhan yang Maha Kuasa sudah tertulis bahwa saya tidak mengikuti konstitusi kali ini dan sejujurnya ada ada selalu rasa lega setiap kali melewati sebuah persimpangan jalan ketika amanat itu diberikan artinya Allah SWT meyakini bahwa ini yang terbaik dan ketika amanat itu tidak berikan saya yakin Allah SWT sedang melindungi pada kita jadi itu juga yang saya jalani selama ini begitu kita menyaksikan situasinya hasilnya maka saya yakin seolah ada hikmah-hikmah besar yang akan muncul nanti mungkin ada yang tanya Pak Anies ada gak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini kalau saya ditanya ada penyesalan tidak ada ada penyesalan itu apa yang saya sesali yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini di tempat sini setelah selesai pilpres kemarin bergantian berombongan datang bergantian menyampaikan keinginan aspirasi Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan satu setengah tahun ini hilang dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung perbaikan kondisi ekonomi mereka yang selama itu kami selalu dijadikan bagi fokus perhatian dan selama berapa bulan ini saya datang mendatangi mereka semua ini yang saya kalau dibilang perasaan ya ada perasaan waduh ini aspirasi ini gak bisa kita tuntaskan lihat warga kampung bayam yang terlantar berat rasanya lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang Pak tolong ini dituntaskan berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya para saudara-saudara semua warga kampung di Jakarta rakyat miskin kota saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan pembuat kebijakan tapi bukan berarti berjuangan kita berhenti dan bukan berarti kita ikhtiar kita selesai di sini gak dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali saya minum kopi dulu ya jadi catatan lain yang saya rasakan ya ketika mengikuti proses ini semua bahwa terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita demokrasi kita masih amat ringkih dan kita punya PR untuk mengajak surat rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik tentang proses demokrasi agar demokrasi kita itu bisa berjalan dengan benar berjalan dengan baik dan hasilnya adalah untuk dirasakan surat rakyat ini PR tersendiri dan bukan sesuatu yang sederhana tapi kita harus kerja keras dan saya rasa kita jangan berhenti di sini karena itu salah satu tujuan besar yang akan diperjuangkan ke depan adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia membantu mendorong supaya inisiatif-inisiatif gerakan-gerakan sosial masyarakatan itu bisa tumbuh berkembang khususnya di kalangan anak-anak muda seperti yang selama ini sudah dikerjakan seperti misalnya humanis ubah bareng turun tangan dan lain-lain nah ada hal lain yang saya ingin share di sini kalau dalam interaksi termasuk juga di sosial media banyak sekali yang memberikan usul saran lebih baik Anies berkair di luar negeri aja ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri saya jawab tidak insya Allah tidak saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat di sini saya dilahirkan di sini saya dibesarkan dan di sini saya akan berjuang kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini saya akan tetap berada di Indonesia saya akan tetap berkarya di Indonesia saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan seorang-seorang sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil lebih sejahtera bagi semuanya saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi insya Allah ini akan terus menjadi pegangan saya ke depan tentu saya akan berkiprah di banyak tempat tapi basis tetap di sini dan bekerja bersama dengan seorang-seorang sebangsa kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik nah gini kalau masuk partai pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan nah jangankan dimasuki mencalonkan saja terancam agak berisiko juga bagi yang mengusulkan jadi ini adalah sebuah kenyataan jadi kita lihat saja ke depannya apakah lalu akan buat partai politik baru gini bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh kita lihat sama-sama ke depan semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar menginginkan Indonesia yang lebih setara demokrasi yang lebih sehat politik yang lebih mengedepankan polisi gagasan ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan minggu lalu kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam play-dohinya di tahun 1928 di Den Haag 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini saya ingin ulang kalimat itu bunyinya begini hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini Indonesia dan saya harap makin banyak diantara kita semua yang mau bergerak bersama kita bersama kami untuk Indonesia untuk keadilan untuk kesetaraan untuk kebersamaan untuk persatuan yang ada di negeri kita terima kasih semuanya salam hangat dan hormat Assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati